hai hai oke di video kali ini mau seri-seri pengalaman jadi di sebelah aku ini ada adek kecil yang baru banget pindah di perusahaan aku gitu dan dulunya magang ya oke boleh Jiko soalnya dulu deh biar tahu kan nanti enggak enak ini siapa sih enggak dikenalin gitu ya Indonesia aja iya nggak apa-apa kita Indonesia aja nama saya Wida jadi namanya Wida Cuma berhubung Jepang dipanggilnya Yanti jadinya yang beda biar-biar enak ya enggak enggak tahu di Indonesia itu Widayat ikan dipanggilnya tuh Wida enggak tahu pas nyampe Jepang dipanggilnya yang yang ditinggalkan ya Ticang Wida Cang ya sama aja nanti kalian kalau mau kepo kepoin Instagramnya di sini oke nah jadi gini kan magang itu ada tahapannya ya ada yang satu tahun ada yang tiga tahun nah silahkan di sharing kamu dulu bagaimana prosesnya disini aku dulu itu dapet jobnya kebetulan emang yang satu tahun ya nah setahun enggak tahu terus kayak yang berikut aku satu tahun itu kurang banget ya satu tahun ibaratnya kayak baru masukin dunia Jepang ngenal dunia Jepang itu enggak cukup jadi kayak ya rencana sih pengen nambah lagi rencana pengen nambah lagi itu kan jadi dulu satu tahun nah itu tuh biayanya berapa sih kalau satu tahun itu total kan dulu dari LPK dari totalnya 2828 juta guys jadi kalau kalian mau magang untuk program satu tahun dipikir-pikir ulang ya kalau ada kesempatan tiga tahun ya Kenapa enggak tapi itu balik lagi enggak sih kayak ke orangnya gitu kan kayak kalau misalnya ya udah kayak cuman nyari pengalaman nggak nyari duit ya setahun sih enggak papa tapi kalau misalnya kalian nyari duit ya seperti yang sudah dia alamiin kayak setelah itu kurang untuk balikin modal aja kayak kenapa sih ya kayak baru balikin modelnya doang belum yang lain-lain belum yang lain-lain belum keinginan pengen beli ABC itu kan jadinya yaitu jadi satu tahun tapi kebetulan Alhamdulillahnya bisa diperpanjang menggunakan Tokutekatsudo nah buat teman-teman yang belum tahu apa sih Tokutekatsudo jadi Tokutekatsudo itu bisa kalian dapatkan apabila kalian kayak di PHK dari perusahaan yang sekarang karena Corona ini gitu jadi dulunya sih diperuntukkan untuk Riyugakse tapi kalau sekarang bisa dipakai untuk memperpanjang masa tinggal kita di Jepang dengan bekerja ya jadi bisa-bisa bekerja gitu itu ada yang tiga bulan enam bulan dan maksimum satu tahun gitu Jadi kalau kayak Widacang ini dia harus ikut ujian SSW kebetulan kan mengambil dulu pengolahan makanan juga pengolahan makanan dulu juga dipengolahan makanan kan diteki tapi karena memang syarat untuk Tokutekino itu memang harus punya SSW gitu jadi tes kemarin ya tanggal 17 tes lalu 17 kemarin tes karena di Jepang tuh kayaknya pengolahan makanan enggak enggak setiap hari ada gitu jadi ketiga bulan sekali baru ada gitu dan ya doain guys semoga lulus kalau lebih bisa pertanyaan terakhir jadi kalau Tokutekino kan emang 5 tahun gitu nah dulunya itu di pengolahan dimana daerah di Saitama dulu Saitama gitu nah jadi di Saitama itu berapa sih ini UMR UMRnya 956 gedean di sana Cawai nah ini juga nih buat kalian kalau yang nanyakan banyak nih beberapa kayak gaji di Jepang itu berapa kita bingung ya karena nggak bisa pukul rata ya UMR itu beda tiap prefektur itu itu UMRnya beda-beda dan iya masa lembur atau gimana nggak tahu dulu lemburnya banyak banget banyak banget dulu sampai berapa jam biasanya maksimal 4 jam ya Jadi kalau perusahaan makanan pengolahan makanan itu rata-rata memang pasti ada lemburnya biasanya tapi nggak tahu juga ya di perusahaan lain tapi biasanya rata-rata pengolahan makanan itu ada lemburnya gitu jadi ya tinggal dikalikan aja tadi kan UMRnya sekitar 956 jadi bersihnya total segala macemnya itu berapa-berapanya ya tergantung kita masuk per hari kan per jam ya rinanya jadi sebulan itu berapa kali itu jadi kita nggak bisa juga kayak kalau kalian nanya Kak gajinya ya pokoknya rata-rata rangenya itu 10-20 juta lah udah diantara selesai itu aja sih ya ada mungkin kalau kalian lemburnya gila bisa lebih daripada 20 juta gitu banyaknya lembur itu mau pengaruh pengaruh sebenarnya kalau 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 ini standar paling di 13-15 16 gitu lah ya poin disitu-situ ya beda juga kalau misalnya kalian di Kanagawa yang deket Tokio emang jauh emarnya kan sekarang udah tinggi banget gitu Jadi kalau untuk masalahnya seperti nah kalau dulu di LPK berapa bulan emasnya sampai berangkat berapa lama prosesnya satu tahun aslinya itu sebenarnya tujuh nah tujuh bulan-tujuh bulan cuma karena korona itu jadi diundur-undur lagi tanggung sampai apa tuh bulan Desember-desember 2020 itupun aku berangkatnya bener-bener keberuntungan ya kan bener-bener aku tuh yakin banget ya kayak orang pinter tuh kalah sama yang beruntung aku juga beruntung ini mbak soalnya kayak Jepang itu terakhir penutupan itu tanggal 28 Desember 2020 nah itu aku berangkatnya tanggal 29 bayangin banget ya bayangin itu udah itu kalau tolak aja lu udah nunggu ya sekarang nggak buka bener-bener udah 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 setahun ya udah setahun lebih banget jadi kayak ya makanya enggak mau menyanyikan gitu nggak sih udah nyampe di sini ya elah masa pulang Iya terus juga pas belajar tuh di LPK cuma dua bulan karena korona baru muncul itu terus diulangin semua yang kayak ya bener ya Kak sama sih pasti itu juga aku juga masih ngajar kayak kita takut juga ya nampung orang begitu banyak nanti kalau kenapa-kenapa juga juga yang rekod itu jadi jadi gimana nih belajar dua bulan terus dirumah belajar nggak online online masih belajar online jadi bener nggak sih kayak kalau kita tuh kadang ya banyak murid-muridku dulu tuh kayak ngepelein HP sih bahasa Jepang kalau di Jepang juga bisa gimana kesan pertama kayak kalau kita enggak berbekel cukup nih bahasa Jepang itu gimana kesan-kesan pertamanya itu penting banget ya karena kenapa karena disini memang bahasa Jepang itu ya bener-bener dipraktekin jadi kayak misalnya dipakai jadi disini itu bener-bener kayak apa kita tuh ngebuktiin selama kita belajar di Indonesia itu kayak kalau itu bener-bener banget belajarnya disini pasti nggak bakal kesusahan ya kan disuruh apa kita ngerti bener-bener jadi itu guys jadi manfaatin waktu kalian di rumah untuk belajar bahasa Jepang Jangan sampai maksudnya ya jangan sampai diremehin gitu karena komunikasi kita sehari-hari ya kalau nggak bahasa Jepang apa lagi nggak bisa jadinya bahasa itu penting dan gimana pas pertama kali kerja kayak umur berapa sih sorry aku sekarang 23 udah 23 ya 23 masih muda ya sih muda ya guys ini udah tanda-tanda ini diumur 23 tahun dunia kerja nggak di Indonesia enggak aku kebetulan deh aku kuliah dulu kuliah jadi setelah lulus kuliah langsung langsung ke LPK untuk mencari kerja karena ya kita tahu sendiri negara kita tuh susah sekali ya mencari ruangan pekerjaan untuk kayak gimana jadi ya ke Jepang ya menurutku bagus-bagus aja sih sah-sah aja enggak ada baguslah malah maksudnya kayak salut aja sama kalian kalian ya kayak mau ke Jepang kayak Aduh bener-bener memperjuangkan masa depan gitu kan dan manfaatin waktu di sini sebaik mungkin supaya nanti pas pulang bener-bener jadi orang sukses gitu oke nah jadi gitu Nah terus pernah nggak dimarah nih selama setahun kayak melakukan kesalahan tuh kayak dimarah atau gimana gitu punya kesan-kesan dongkol nggak kayak Ih apa sih dimarah mulu gitu pernah sih kayak kali mungkin ya tapi ya sebenarnya tergantung individualnya juga ya mesin-mesin saya kayak karena kadang ada ada orang yang memang sifatnya begitu kebetulan emang orang itu sifatnya ya lumayan keras jadi kayak aku itu baru banget masih awal-awalnya salah itu dikerjaan pas ngeganti ini apa tuh lakban salah terus karena kayak aku potong itunya harusnya jangan terus kayak ya memang sih disini tuh salahnya aku enggak konfirmasi dulu ini bener-bener dipotong nah itu kayak aku ngambil keputusan sendiri main jebret jebret salah-salah ya nggak apa-apa itu berarti memang karena salahnya kita minta maaf biar baik-baik pasti nanti juga sebenarnya dimarahin itu bukan untuk kayak belah kamu tuh kayak gini enggak kayak biar kedepannya kita enggak salah gitu ya bukan semata-mata marahin doang bukan pasti disitu ada ada pelajaran yang harus kita petik gitu kan nanti kedepannya biar enggak salah lagi gitu jadi tergantung dari kitanya ya kalau kita yang baik orang juga pasti sini kalau kita sopan kita nurut kita nggak ngeyel kalau kita tahu ya nurut-nurut aja itu pasti ini dan berarti selama setahun kerja di sana banyak senengnya dan alhamdulillah dan kebetulan kayak atasan-atasannya juga baik-baik nah itu kalau untuk pemagang guys semangkang itu bisa di anak emas Kadi geluh-geluh bikin dan kebetulan juga ini disana itu cuma orang Indonesia satu-satunya maksudnya kayak enggak ada pemagang lain jadi woi gini banget ya mereka kayak kita dapatkan kematauan 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 kalau enak banget itu kalau tiga tahun kayak nggak mau pulang guys betah-betahnya itu ya itu sih jadinya nah nanti mungkin next time kita akan bikin video jadi biar kalian tahu terbandingannya magang dengan tepeti gila kan belum iya dulu sekarang nanti bener ya itu kan anak emas enggak tahu sekarang jadi anak apa gitu Oke ini kan setiap ini video pasti masing-masing untuk pengeluaran itu kan beda-beda ya dua berapa ngabisin untuk satu bulan pengeluaran untuk makan untuk jajan berbelah-belah aja makan karena ada Tobang dubai ada Tobang jadi satu orang itu satu mang satu mang untuk makan jadi mereka kayak punya jadwal tiket masak jadi masak bareng-bareng gitu ya satu mang jadi tok nggak total nih kayak belanja ini banyak itu biasanya berapa nih memaksimalkan pengeluaran pengeluaran kalau aku kan tiga sampai lima mang nggak boleh lebih dari itu tuh satu bulan kalau aku aku dulu sebelumnya ketiga tiga ya oke maksimal tiga karena kenapa jadi ini jangan memikirkan kayak ih aku harus nabung berapa gitu harusnya ditekan adalah kamu satu bulan harus hemat berapa nah sisanya tabung gitu kalau kita kayak menargetkan gua harus nabung nih sebulan lima mang sepuluh mang sisanya ya udah buat kayak gitu ya ya sah-sah aja sih terus terang-serang kalian cuman kalau kita mungkin pola pikirnya sama ya jadi kalau aku mending neken biaya keluarnya supaya nabungnya itu bener-bener jujuran karena can sunya kesempatan di Jepang tuh kayak cuman tiga tahun setahun setahun tiga tahun lima tahun gitu udah habis itu udah ya udah kan ya kalau ngapain gitu pulang Indonesia juga masih belum tentu masa depannya itu jelas gitu jadi yaitu berarti tiga emang berarti hemat lah hemat banget lah bisa ditambahkan juga mahal banget sih disana sih lumayan beda juga nah itu untuk masalah harga itu juga perfect untuk beda-beda ya kalau disini juga mahal gak sih kayak ikan sayurnya mahal ya di Takasaki ini aku juga pas datang kayak eh buset mau banget dah kayak telur nggak ada yang murah dulu tuh tuh aku masih 98 disini enggak 200-200 yen itu telur tuh makanan termurah kalau dulu sangat toge ya sekarang nggak mau 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 gitu kan ini dia habis kan magang ya magang habis terus oper ke visa katsudo sekarang nunggu udah hampir satu bulan dan ya satu bulan lebih untuk menunggu jadi enggak salah sih maksudnya dulu itu mungkin telat kumeanya untuk ngasih informasi bahwa saya sebenarnya bisa lanjut nih pakai bisa tokotek katsudo gitu ya jadinya harusnya sih dua bulan sebelum resign diurus jadi nanti pas keluar langsung bisa tak kerja karena ini enggak seperti itu jadinya jadi yang nunggu begini nunggu-nunggu aja yang korona juga ya ngapain mau keluar juga Okadeka karu nggak keluar tapi ya bosan-bosan gimana guys pengeluaran terus enggak ada memasukannya sabar aja muka cepet jadi itu bisa kan diurus sama kumi Aisyah jadi enggak nggak ngurus personal itu urusnya gimana aku juga enggak tahu tapi setauku ya pasti datang ke imigrasi gitu iya udah udah dini kayak nanti dicocok-cocokin datang kalian Nah nanti setelah itu bisa katsudonya turun Oh ya itu harus tinggal nunggu ujian SSW nya aja nih kalau nanti SSW nya lulus Hai berapa sih lama nunggu SSW itu kayaknya kalau pengolahan makanan itu sebulan atau seberapa minggu itu enggak enggak langsung kalau kayak gitu langsung hari itu juga hari itu juga kalau pengolahan makanan tuh emang ada nunggu tuh bagaimana temanku gitu bisa nunggu berdoa lah deg-degan juga ya tapi nanti kalau misalnya itu lulus berarti akan lanjut ke Tokutegino narikannya beberapa tahun nih rencananya kan enggak tahu betah atau enggaknya ya rencana sih tiga tiga tahun jadi 236366 lah ya masih muda masih muda aku enggak papa kenapa jadi pengalaman enggak ada salahnya kan jadi rencana tiga tahun kalau tiga tahun udah cukup banget ya kalau ada enggak rencana kayak misalnya di apa mau bakal disini terus atau ada rencana kayak eh pengen bedah job lain deh atau bidang lain kalau pindah job lain sih enggak ada kelihatan kenapa aku kenapa enggak kekaibo enggak mau aja bukan berarti terus nggak mau itu karena kayak gue enggak bagus enggak ya ini tergantung passion kita masing-masing ya bener kalau aku juga enggak terlalu cocok sih terjadi kayak gue kayak ngurusin orang tua gitu kan obat-obatan itu aku juga aduh mungkin fashionnya gitu di pengelam seru ya seru enggak sih kayak kue gitu kalau gitu yang kayak ngintin coklat makan gitu ngisi makan itu terus sih kalau di pengelam makanan jadi ya seperti itulah dan nanti kalau kalian penasaran dia di LPK mana IDM aja ya dulu kalau berarti kalau yang tiga tahun tuh itu biaya beda ya kayaknya beda ya memang kalau setahun sama dua tahun terus sensinya baik-baik enggak di mana nih ya di LPK Alhamdulillah baik-baik jadi pas proses enggak apa-apa yang bikin kamu tertarik ke Jepang nih gitu kayak kenapa Jepang itu kenapa ya awalnya juga pengen ini aja sih kayak cari pengalaman pengalaman kerja kebetulan karena aku kan belum pernah kerja maksudnya kayak pertama kali jadi ya udah sekalian yang jauh saya jauh kalian terus pertama kali kesan langsung kerjanya di Jepang gitu sama orang Jepang itu yang dulu bahasa gimana bener-bener 0 dari dari nol dari nol ya nol terus tapi adalah bekalnya ya kibisi banget wajar gak sih kayak sensei seorang sensei tuh kayak kibisi banget ke kamu kamu kayak kamu tuh harus bisa harus gini-gini gini wajar kayak apa sih ada hukuman gitu itu wajar-wajar karena bener-bener mereka itu tuh buat ngedorong kita buat bisa dan akhirnya ketika disini kayak apa yang diomongin bener-bener ya bener dong ternyata coba kalau nggak bisa nah itu masalahnya kalau kita nggak bisa bahasa itu kayak akhirnya komunik kita nggak bisa akrab juga kan semua mau dimana kita ditanya apa kita nggak tahu kita mau nanya juga kita nggak tahu jadinya ya yang kayak gitu pasti ngerasa nggak betah di Jepangnya karena ya sulit komunikasi otomatis berpengaruh dengan pekerjaan kita kan akhirnya kerja kita kerjanya juga sering dimarahin karena nggak ngerti juga yang disuruh terus kan Mbak kadang ada yang nanya gimana sih kerja di Jepang itu enaknya enggak ya itu masing-masing enggak sebenarnya enggak 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 tapi ada juga yang enggak kayak ya mungkin tergantung nggak sih kalau kitanya menikmati kita emang enjoy kayak itu tuh kita lebih lebih mencintai pekerjaan dulu enggak sih iya sama iya bener mencintai pekerjaan dulu sama lingkungannya jadi kalau kita bisa nerima kerjaan kita kita seneng apa yang kita lakuin enggak berat-berat mah banget cepet enggak cepat banget banget itu kayak baru kemarin kerjakan udah habis pulang bagaimana ini belum aku 14 ini belum keluar udah mulai ya makanya nggak heran guys kalau misalnya kalian eh sorry banget nih dulu berapa sih rent bersihnya itu yang kayak sebelum bersihnya 13-13 itu nerimanya 13 tuh guys gitu itu bayangin belas kalau dikursi sekitar 15 jutaan ya gimana lagi Hai jangan nyari kerjaan indah mbak yang bulan kemarin tuh yang lemburnya gila-gila aneh itu nya beberapa sampai 21 tunggu tergantung ngambutin 24juta 25jutaan 25jutaan toko kursnya tinggi ya coba dimana Indonesia bisa kita setahun ini ini membentukan gitu jadi itu juga salah satu faktor yang bikin kita betah sebenarnya di Jepang kayak ya uangnya ada tapi ya gitu pinter-pinteran kita karena juga akhirnya kita bisa beli apa yang kita mau kan ngasih kayak ya ampun ya di Jepang tuh bodanya juga banyak-banyak banget aduh matanya kalau enggak Aduh lihat Aduh itu bagus apalagi perempuan ya wajar kan perempuan tuh kayak dikit-dikit beli dikit-dikit beli apalagi itu install Amazon nah itu kan skin care ini apalah ah itu itu nggak apa-apa buat ngerewat diri tapi harus ada batasnya kalau menurut aku sih kayak gitu jangan sampai joro-joro nanti lupa nabung Aduh kesempatannya cuman sedikit sebentar tiga tahun pun aku rasanya cepet banget ya nah terus setelah pulang ke Indonesia mau ngapain rencananya nanti bingung ya bingung masih sebenarnya kalian udah ada cuma kayak jangan dulu dikasih tahu ke orang-orang bisa nggak ya bisa nggak ya gitu ya jadi kalau memang sih kayak ditanya nanti ngapain ya ngapain itu tuh kayak kita punya banyak rencana karena tapi mau yang mana kita realisasikan itu kayak Aduh benar-benar jadi kayak ngalir aja lah ya apa aja yang ini jalanin aja gitu ngalir gitu biasanya sih aku judul kayak gitu sih rencanaku apa eh taunya enggak beda gitu jadinya ya menikmatinya seperti itu terus kadang ada juga kan yang sering nanya kayak misalnya eh apa eh di dulu ada pakai jubah boleh-boleh puasa boleh di kaisa aku dulu disediain itu juga tepungan itu berwarna selalu terus kayak puasa boleh kayak ya enggak mempermasalahin gitu yang penting intinya pas kerja itu kuat ya kuat ya masih jangan sampai kita kan diizinin puasa terus iya aku nggak bisa ngangkat aku puasa enggak ada alasan alasan itu berarti jadi alasan puasa nanti kalau kayak gitu akhirnya dan jiki kincis jadinya ya kalau kita udah dikasih kelonggaran ya dimanfaatin dengan baik yang terjadi biasa-biasa puasa ya puasa kerja-kerja jadi semangat kita nggak ada bedanya harusnya gitu loh jadinya itu sih kita juga memperjuangkan itu itu terus masalah ibadah itu kan tergantung ya kita istirahat juga enggak tahu enggak pasti kalau di tempatku sama dulu juga gitu kadang kalau musim panas itu kan duhurnya agak lama nih biasa aku istilah jam 11-12 nah itu belum duhur ya Bagaimana nggak bisa kita juga nggak bisa ujung-ujung izin aku belum surat duhur tadi aku enggak bisa kan disini kayak gitu menyesuaikan lain saya kan ya dan resiko ya gimana kita bukan mau soal gamis ya ya udah itu hak kalian masing-masing gimana kalian mikirnya kalau kita mengatas mengatasinya sih seperti itu kalau benar-benar ada waktu untuk shalatnya kita shalat kalau enggak kita punya cara Islam itu punya banyak cara Islam itu mudah jadinya gitu pasti kalian tahulah ya dan terus ibaratnya gimana ya kayak memaksakan diri untuk aku kayak gini Kak untuk kalau yang cowok biasanya soal jumat itu susah ya karena nggak tahu liburnya kan kalau di perusahaan yang ini tuh boleh request libur nih atau yang dulu liburnya tetep udah di tentu Instagram udah satu minggu-minggu jadinya itu buat yang cowok-cowok guys jadi memang kalau terus makanan hal juga susah kan ya Jepang itu kan penyari apa-apa juga kayak susah banget gitu jadi itu balik ke individual sih masing-masing gimana kalau kalian tidak siap dengan resiko yang seperti itu ya jangan ke Jepang tapi sebenarnya kayak misalkan mau ke Jepang itu kan pasti udah tahu di Jepang itu kan kayak minoritas pastilah udah tahu konsekuensinya bahkan muslim itu kayak 0,5% ya sih ini bener-bener enggak ada banget menurut aku kayak yang kesini tuh pasti udah tahu konsekuensinya harusnya gitu ya jadi ya dipikirin baik-baik kalau misalnya nantinya ya bakal emang keadaannya seperti kita nyari apapun tuh susah daging halal pun juga disini susah kalau nggak beli di online biasanya sih jadi penolongnya kita sih online nah jadi untuk yang magang satu tahun itu bisa langsung offer ke Tokutigino ya jadinya tapi ya itu mungkin kondisi saat ini kayak korona itu membawa hikmah yang ada hikmahnya sendiri kalau mungkin enggak gara-gara Corona udah pulang nanti tapi temenku ada lupa ya yang sama kumianya itu enggak dibolehin lanjut jadi kayak satu tahun udah satu tahun terus balik pulang pulang ya kan jadi ini juga berarti kebijakan dari kumian masing-masing ya mau ngurus enggak gitu kan jadi ya itu lagi beruntung jadi gitu deh guys Jadi kalau misalnya kalian ngambil program yang setahun itu bisa lanjut ke Tokutigino asal kalau kumianya juga mengurusin dan perusahaan mengizinkan itu sih yang paling penting karena pindah perusahaan itu asal perusahaan jenin gitu jadi itu bisa diurus jadi udah ada pandangan enggak satu tahun ya seperti itu kalau tiga tahun ya pasti jauh lebih banyak lah ya pengalamannya masih mending kalau boleh saran sih ya kalau ada kesempatan yang tiga tahun ambil yang tiga tahun karena enggak semua akan beruntung seperti dia maksudnya kan saya ya udah ngerasain disini gitu nanti banyak saya masih mending sekalian yang tiga tahun sekalian diketahun ya keluar modalnya sekalian ngumpulinnya Ayo sekalian gitu ya jadi gitu deh terima kasih ya sudah mau hampir ke channel IQ obvious ya udah buat temen-temen semoga videonya bermanfaat-baret jaman mewati-tempo